Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi nasta'ainu wa nasta'ufiru Wa na'uzubillahi min sururi anfusina Min sayati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falakadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadana abduhu Wa rasulullah nabiya ba'da Rabi sirahli saudri wa yasirli amri Wahlu lukudatam min misani yafkohu kawli Kau muslimin dan muslimat pemirsa Dimanapun berada Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya Kita ucapkan kehadiran Allah SWT Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alami Atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita Sehingga pada hari ini Kita masih mendapatkan kesempatan Kesehatan dan mudah-mudahan Masih mendapatkan maghfirah Dari Allah SWT Salawat berangkai salam Sama-sama kita hadiahkan buat cunjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Pemirsa dimanapun berada Yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita masih mendapatkan Kesempatan dari Allah SWT Untuk tetap berada di bulan suci Ramadan Dan dengan kesempatan itu mudah-mudahan Kita selaku umat Islam Tetap mempersiapkan diri Tetap memanfaatkan waktu-waktu ini Untuk meraih dan meningkatkan kualitas iman Terhadap Allah SWT Pemirsa Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan judul tausiyah saya Ramadan Bulan penuh ampunan dan maghfirah Allah Pemirsa Allah memberikan kesempatan kepada kita Berada di bulan suci Ramadan ini Adalah merupakan suatu rahmat yang sangat luar biasa Karena Allah menyediakan kepada kita Dalam satu tahun dua belas bulan Yang sebelas bulannya Banyak kita lakukan dosa-dosa dalam kehidupan ini Namun Allah tetap maha pengasih dan penyayang kepada kita umat Islam Allah sediakan satu bulan Untuk kita umat Islam Dapat membersihkan diri Dari segala dosa-dosa yang selama ini kita perbuat Untuk itu Kaum muslimin dan muslimat rahimah Mari kita ambil kesempatan ini Momen yang sangat baik untuk kita Di dalam membersihkan diri Karena di bulan suci Ramadan Allah berikan Ampunan yang sangat luar biasa kepada kita umat Islam Allah tidak hanya mendatangkan bulan suci Ramadan Tapi Allah juga memberikan Ampunan kepada kita umat Islam Memberikan rahmatnya kepada kita dengan luar biasa Memberikan penyucian diri Untuk itu Kaum muslimin dan muslimat Mari perbanyak ibadah Mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kita Di bulan suci Ramadan ini Sehingga mudah-mudahan Kita sebagai umat Islam Berada di dalam Kebersihan dan kesucian Setelah berakhirnya bulan Ramadan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan ibadah wajib bagi kita Memerintahkan kepada kita Untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini Hanya dengan berpuasa Allah dapat membersihkan diri kita Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tujuan puasa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci Ramadan ini adalah Agar umat Islam dapat Mencapai Tingkat takwa kepada Allah Kemudian dari Dalam hadis Rasulullah Juga disampaikan Artinya Barang siapa Yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan Dengan penuh keimanan dan keikhlasan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mari kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan Agar kita nanti mendapat ampunannya Tentunya Kita perbanyak ibadah-ibadah sunat Di samping juga ibadah wajib yang kita kerjakan Seperti berpuasa di bulan suci Ramadan Dengan penuh keimanan dan keikhlasan Keimanan disana kita mampu menahan diri Bukan hanya dengan Hal-hal yang membatalkan puasa Makan dan minum saja Kita harus mampu menjaga lidah kita Menjaga hati kita Sampai benar-benar nanti Setelah bulan suci Ramadan Kita terdidik oleh puasa kita di bulan suci Ramadan Sehingga kita menjadi umat Islam yang berakhlak mulia Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selain beribadah wajib yang kita kerjakan Marilah perbanyak ibadah sunat Seperti iktikaf di masjid dan mushala Karena dengan beriktikaf di masjid dan mushala Kita akan termotivasi untuk selalu menambah keimanan kita Meningkatkan ketakwaan kita Mungkin yang kita kerjakan solat wajib di rumah Sangat berat rasanya Padang sampai terlambat waktunya Tapi ketika kita di masjid atau mushala Kita bukan hanya fokus mengerjakan ibadah wajib Tapi kita bersemangat juga menambah pahala Ibadah-ibadah sunat Seperti solat-solat tarawih Solat-solat rawatif Solat-solat sunat yang lainnya Permisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Samping itu juga kita bisa lakukan perbanyak zikir Karena hanya dengan zikir kita bisa menenangkan diri kita Kemudian juga bisa kita lakukan Solat tarawih di malam suci Bulan suci Ramadan Selain itu juga kita bisa perbanyak sedekah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan merindukan Akan menyukai orang-orang yang suka bersedekah Kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran Karena dengan membaca Al-Quran Kita bisa memiliki hati yang tenang Bisa kita mensyukuri segala rahmat Allah kepada kita Karena Allah juga perintahkan kita sebagai umat Islam Untuk selalu bersyukum Bersyukurlah kamu Bila bersyukur maka Allah akan tambahkan rezekinya Dan apabila kita kukur lupa terhadap rahmat Allah Allah akan memberikan azab yang amat pedih kepada kita Nah dengan itu mari kita tetap meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunat Kemudian samping itu juga mungkin kita bisa lakukan dakwah di bulan suci Ramadan Dakwah di bulan suci Ramadan bukan hanya dengan cara kita menjadi membalik di masjid atau musyola Tetapi di dalam rumah tangga kita juga kita bisa lakukan dakwah kepada anak-anak kita Kepada anggota-anggota keluarga kita Anak-anak kita merupakan aset kita nanti di akhirat Untuk itu jangan kita biarkan Anak-anak kita sesat tanpa agama Mungkin dengan anak yang punya agama ini bisa menolong kita nanti di alam kubur Anak apabila kita sudah meninggal dunia Kita harapkan anak kita lah yang bisa Memandikan kita Mengafani kita Menyolatkan kita Dan juga mungkin Nanti bisa dia yang akan menghubungkan kita Apabila ini terjadi Anak-anak kita bisa Meringankan beban kita di alam kubur Maka bebaslah insya Allah Siksa kita di alam kubur Permirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Maka kita harapkan bulan suci Ramadan ini Bulan yang penuh ampunan dan maufiro Allah Dapat menjadikan motivasi kepada kita Untuk menjadi hamba Allah Umat Islam yang hakiki Bukan hanya menjadi hamba-hamba Allah Yang hanya bisa menikmati rahmat-rahmat Allah Jangan hanya menikmati Pemberian Allah saja Kenikmatan dunia saja Karena apabila dunia yang kita kejar Maka akhirat kita bisa hancur Dan akan bisa menyesatkan kita nanti Di alam kubur atau alam bersah Permisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan ini Bulan penuh maufiro Bulan yang sangat mulia Bulan yang sangat agung Di tengah-tengah umat Islam Yang tidak diberikan oleh Allah Kepada umat-umat yang lain Untuk itu mari kita tetap Bersemangat Tetap termostivasi Untuk selalu mempertahankan Ibadah kita Kualitas iman kita Di bulan suci Ramadan Bukan hanya di awal-awal bulan suci Ramadan saja Tapi hendaknya kita Tetap istiqomah Di dalam menjalankan iman dan taqwa Dan ibadah kepada Allah Sampai nanti di akhir-akhir Ramadan Lebih-lebih di 10 hari Terakhir bulan suci Ramadan Mari kita raih Pahala yang sangat luar biasa Disediakan oleh Allah Karena di 10 hari bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran Dan Allah turunkan Malam Laylatul Qadar Bila kita Mampu meraih Malam Laylatul Qadar ini Maka Insya Allah Apapun yang kita kerjakan Ibadah Di bulan suci Ramadan Malam Laylatul Qadar itu Ibadah kita Akan lebih baik Daripada ibadah-ibadah Yang kita kerjakan Di seribu bulan Terbisa yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga dengan akhir bulan Suci Ramadan Dan di luar bulan suci Ramadan Hasil daripada didikan Dari amalan-amalan Di bulan suci Ramadan Kita menjadi Hamba-hamba Allah Yang berakhlak mulia Demikian Tau siah saya pada hari ini Mudah-mudahan Allah ridho Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.